Topik pertama Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kopresidenan Jakarta. Selain meminta semua menteri menuntaskan urusan administrasi dan tim, Prabowo meminta masing-masing menteri tidak membawa kepentingan politik maupun kelompok. Prabowo menegaskan setiap orang pasti punya kepentingan, namun jika sudah menyangkut bangsa dan negara, maka kepentingan nasional jadi yang utama. Di depan 48 menteri dan 5 kepala badan, Prabowo menekankan bila elitnya bersatu, maka rakyat ikut bersatu untuk keutuhan NKRI. dan berbicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keuntuhan NKRI. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna atau sidang paripurna mengingatkan agar menterinya menelusuri lagi alokasi APBN. Prabowo juga meminta para menteri mengurangi kegiatan seremonial dan terlalu banyak perjalanan ke luar negeri. Saya minta semua menteri, terusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi, dipak, pelajar lagi. Saya minta detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Dalam sidang kabinet paripurna perdana di Istana Kepresiden dan Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya membentuk program kerja sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan. Prabowo menegaskan untuk mempelajari kembali semua proyek dan jangan ada proyek mercusuar. Ada beberapa perlahan dari saya, Menteri Bapenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Perusahaan Belajar. Tifal dan juga saudara, kerja lebih efisien. Ini akan menjadi salah satu yang paling ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyadari bahwa kabinet merah putih ini memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pemerintahan yang lalu. Tapi ia meminta pada jajaran kabinet, pada jajaran menterinya, kepala badan, kepala lembaga, untuk tetap bekerja lebih efisien lagi, meskipun jumlah kementeriannya ini banyak yang dipecah. Ia meminta kementerian-kementerian ini segera mengurus administrasi untuk bisa segera bekerja di hari pertamanya. Maksud saya di hari minggu-minggu ini untuk melanjutkan program-program yang sudah menjadi arahan di sidang kabinet paripurna hari ini. Bidang ekonomi tadi dibahas untuk lebih mendalami APBN tahun 2025, ini berkaitan juga dengan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Dan ia meminta agar jajaran kabinetnya tidak hanya sekedar studi banding ke negara-negara lain, tetapi harus membangun ekonomi ke dalam. Khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, suasembada pangan, dan lain sebagainya. Tapi ia juga mengingatkan jajaran kementeriannya untuk satu suara dalam hal program makan bergizi gratis. Ini menjadi program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Ia bahkan meminta menterinya untuk keluar apabila tidak setuju dengan program makan bergizi gratis. Ia menyadari bahwa program ini akan berdampak besar dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Tidak hanya ekonomi, tadi juga ada efisiensi birokrasi yang juga sempat ia sentil. Ia menyadari pemerintahan Indonesia ini memiliki birokrasi yang cukup rumit dan meminta para menterinya untuk mengefisiankan lagi, untuk menyederhanakan lagi birokrasi yang ada di Indonesia walaupun jumlah kementerian dan juga lembaga dan badan setingkat menteri ini lebih banyak dibandingkan pemerintahan yang lalu. Ia juga mengingatkan para menterinya untuk satu suara tanpa membawa kepentingan-kepentingan kelompoknya, baik itu kepentingan politik dan juga kepentingan lainnya yang dibawa oleh masing-masing kelompok. Kalau sudah kepentingan nasional harus satu suara, begitu yang ia tekankan lagi. Saat ini awak media sudah diajak kembali ke kantor presiden, kemungkinan besar Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan terkait dengan hasil sidang kabinet paripurna di hari ini. Tetapi kita nantikan bersama, Tifal dan juga saudara, apakah memang Presiden Prabowo Subianto ini akan segera memberikan pernyataan tersebut. Karena esok hari agendanya bahwa Kabinet Perah Putih ini akan diajak ke Magelang oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka untuk melakukan pembekalan lanjutan di Kabupaten Magelang. Tifal. Dari arahan Presiden itu sejauh mana kemudian para menteri menyiapkan langkah-langkah strategisnya untuk bekerja efektif dan efisien di awal-awal masa pemerintahan baru ini? Masih menjabat dua hari ya Tifal dan juga saudara sejak dilantik pada hari Senin lalu. Para menteri ini serta-merta menyebutkan bahwa ya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sedihannya hari ini merupakan arahan pertama untuk kemudian menjalankan program-program yang sudah menjadi unggulan di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Tadi Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebutkan bahwa ada beberapa poin yang kemudian dicatat di dalam bidangnya, tentu saja di bidang ekonomi ia menyebutkan ya memang hal yang bagus apa yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto dan ia akan segera menyusun strategi-strategi untuk mempercepat bidang kooperasi tentu saja di kementerian kooperasi untuk kemudian segera dijalankan. Karena sampai saat ini jumlah 48 kementerian ini masih terkendala di administrasi, proses administrasi yang belum selesai, proses kantor yang juga masih harus disesuaikan lagi begitu dengan nomenklatur yang sudah ada di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Kita berikan waktu, Tifal dan juga Saudara, kita akan lihat seperti apa kinerja dari pemerintahan Kabinet Perah Muti ini beberapa waktu ke depan. Tifal. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Alphania Rizky melaporkan. Terima kasih.